Halo gan, salam iwa buncit Ya sudah lama banget gak muncul si oranda sakura dan rancu sakura yang ada di aquarium ini Karena memang admin pisahkan hanya 2 ekor ikanin saja di aquarium yang berukuran 60 cm Dan kenapa admin dari tadi nyorot di bagian atas aja bukan dari samping Karena ada 1 tanaman yang admin taruh disana, ya 1 jenis tanaman Dan namanya adalah Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias Bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbunci.com Karena disitu admin akan menulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Follow akun IG admin di AdPositifAdi Oh iya, like juga fanpage dari iwakbunci.com Frogbeet Amazon Ya admin barusan cari tahu ini tanaman apa Ini adalah tanaman Frogbeet Amazon Admin dapatkan gratis Karena pada saat itu admin coba beli ikan cupang ya Karena ngajak anak Kebetulan di dalam komplek ini ada yang pelihara ternak ikan cupang Dan dia punya tanaman ini Ini dia juga kurang begitu tahu ya tanaman ini Karena dia juga baru dapet Lebih tepatnya dapet dari tempat lain Dan kemudian ditaruh di bak Di tempat pembesaran ikan Kemudian admin tertarik Jadi admin coba minta aja Dikasih dan cukup banyak Terbilang banyak untuk aquarium 60 cm Tapi terbilang dikit untuk aquarium yang 120 cm Yang gede, yang biasa admin pos Jadi admin taruh aja tanaman Frogbeet Amazon ini Di aquarium 60 cm Sembari lihat Kira-kira ini gimana nasibnya Dan kira-kira fungsinya buat apa Karena sebenarnya tanaman Ya tanaman air di aquarium ikan maskoki itu Sifatnya haram ya Bukan haram maksudnya gimana Tapi ya tahu sendiri lah ya Ikan maskoki itu jahilnya gak ketulungan Sehingga Ya ada tanaman yang Lihatnya kayak bisa dicemilin Itu sudah dipatokin, dimakan Tapi ujung-ujungnya cuma dihancurin aja Gak dimakan sepenuhnya Sehingga ya tanaman-tanaman Tanaman model seperti ini admin kayak Jadi Gak terlalu niat untuk menaruhnya Karena ya kejahilan dari 2 ekor buncit Atau buncit-buncit yang lain Setelah admin coba taruh tanaman Frogbeet Amazon ini Admin bisa menyimpulkan Kalau tanaman ini cukup aman Untuk ditaruh di aquarium ikan maskoki Ya cukup araman kenapa? Karena lihat aja dari sebanyak yang admin taruh Di dalam aquarium ini Itu semuanya bisa dibilang Ya sekitar 95-97% itu Masih utuh Gak ada yang hancur Kalaupun ada Itu yang paling sering adalah bagian akar Karena akar dari Frogbeet Amazon ini Menjuntai ke bawah Dan ini mengundang si buncit untuk matokin Cemilin Akar-akarnya ini Cuman karena di bagian atas ini akar ya Ada akar ke bawah Kayak akar tunjang mirip seperti itu Kemudian di bagian pertengahan ini cukup keras Sehingga buncit itu gak terlalu fokus Untuk memakanin daun yang di kanan kirinya ini Yang melingkar ini Jadi dia fokus hanya ke akar Sehingga cenderung lebih aman Untuk ditaruh di Dalam aquarium ikan maskoki Ini kalau di aquascape sebenarnya sudah Standar lah ya Tanaman seperti ini Sudah kenal banget Tapi kalau di aquarium ikan maskoki Itu jarang banget ditaruh tanaman Kecuali tanaman yang berbatang keras Atau mungkin tanamannya cuman Nyantel untuk akarnya aja Kemudian tanaman batangnya daunnya itu keluar Supaya gak diganggu oleh ikan maskoki Nah kalau dilihat dari samping Seperti inilah penampakan dari tanaman frogbitnya Akarnya itu menjuntai ke bawah Dan ini sebenarnya lebih panjang ya Pada saat Admin menaruhnya itu Sekitar satu mingguan Itu jauh lebih panjang akarnya sampai ke bawah Cuman ya tau sendiri koki tadi Sudah Admin bilang Itu jahil-jahil Padahal cuman dua ekor ini aja Bisa menghancurkan akar ini Namun ya akarnya tadi itu Kalau ke bagian tengah Dia sudah mengeras Hingga Lebih aman Daunnya itu gak terlalu sering dicemilin Atau mungkin jauh banget untuk dicemilin Asal dikasih makan teratur aja Karena koki kalau Telat makan Biasanya dia akan mengincar Tanaman-tanaman lain Atau sesuatu yang lain Semisal lumut Disini posisinya frogbitnya juga Menggiurkan Dilihat untuk dicemilin Nah buat kalian yang nanyain Min ini tanaman frogbit ini Buat apa sih Ditaruh di akwarium ikan Mas koki Apakah cuman Hanya pemanis saja Atau pelengkap saja Ya kalau bisa dibilang Untuk pemanis saja Bisa benar juga Tapi tentu tanaman model Seperti ini juga Ada fungsinya Selain sebagai Pemanis Yang biasanya Akwarium ikan Mas koki itu Kosong melompong aja Paling banter Ada pompa Ada lampu Ada sikat Dan mungkin ada Gelembung aerator Sebagai pemanis Juga bisa Sebagai media filter Iya media filter Karena sebenarnya Makanan dari frogbit ini Mau gak mau Dia ngambil air Yang ada di dalam Akwarium ikan mas koki ini sendiri Dia juga butuh Makanan yang biasanya Didapatkan dari Kotorin ikan mas koki Semisal nitrat Nitrit dan lain sebagainya Yang biasanya terkandung Yang gak terlihat oleh mata kita Ya Kandungan tersebut Itu berada di dalam Akwarium ikan mas koki ini Nah kalau misalkan Ada tanaman Entah itu tanaman Mau apapun tanamannya Semisal contohnya Frogbit amazon ini Itu yang Nitrit nitrat Dan fosfor Atau sejenisnya itu Amonianya juga Bisa diserap oleh Tanaman ini Sehingga mengurangi Resiko untuk Ikan mas koki Terserang Amonia burn Atau bom amonia juga Yang mengakibatkan Badan ikan mas koki Biasanya kayak Merah-merah Nah itu biasanya Kadar Amonia Di dalam akwarium Kamu tinggi Karena tidak terolah Dengan baik Tidak terserap Dengan baik Dan mungkin saja Karena mungkin Media filter kamu Juga kurang maksimal Karena biasanya Di dalam akwarium Mekan mas koki itu Punya filter yang Cukup banyak ya Ada jabmat Untuk menyaring kotoran Kasar halus Atau mungkin Busa putih Kemudian ada Bioring Yang mengubah Dari nitrat ke nitrit Atau nitrit ke nitrat Armin sudah lupa Kemudian ada Biasanya ada Tambahan Karang jahe Atau mungkin juga Di dalam box-box filter Ini Kayak gini Ada Karbon aktif Yang menyerap Sisa-sisanya itu Dan biasanya itu Diganti ya Kalau sudah Kepenuhan Nah fungsi dari Tanaman seperti ini Juga bisa menyerap Zat-zat Yang tidak dibutuhkan Oleh ikan mas koki Selain sebagai Pemanis Sebagai pelengkap juga Karena kosong Lompong aja Tidak ada tanaman Itu kayaknya Enggak 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 Kurang Maka dari itu Admin coba Taruh tanaman Frogbeet ini Sebagai permulaannya Kenapa Mungkin karena Ya ini yang paling mudah Untuk didapatkan Untuk saat ini Dan mungkin Kalau ada kesempatan lain Admin akan coba Tanaman lain Yang bisa dipadu-padankan Kedalam aquarium Ikan mas koki Khususnya untuk Aquarium yang 120 cm Nah selain Yang admin sebutkan tadi Tentu ada kekurangan Menaruh tanaman Model-model seperti ini Apalagi dia Di atas Atau di permukaan Yang pertama adalah Kelihatan banget Itu menghalangi Sinar lampu Ya mau gak mau Dia akan terhalang Apalagi kalau tepat Tanaman frogbeetnya ini Ada di Bawah lampu Sehingga sinar lampu itu Enggak bisa maksimal Turun ke bawah Apalagi kalau kamu Menggunakan Model-model Lampu gantung Yang berada di atas Admin aja yang menggunakan Model lampu Cloop juga Terhalang sinarnya Tapi ini bisa diakalin Dengan menurunkan Posisi lampu Ke Bawah Ke bagian akar Atau ke bawah lagi Dari tanaman frogbeet ini Sehingga sinar lampu Bisa tembus Kedalam aquarium Cuman itu tadi Yang namanya tanaman itu Butuh sinar ya Butuh cahaya Untuk melakukan Fotosintesis Sehingga memang Sinar lampu Di bagian atas pun Sebenernya Berfungsi Cuman ini karena Sinarnya terlalu dekat Admin khawatir Sebenernya bikin Tanaman gosong Karena terlalu panas Tinggal diatur Atur aja Karena Aquarium ini kecil Mau gak mau Tanaman frogbeet Semacam ini Dia akan menempel Ke bagian yang ada Arus Atau ada gelembungnya Ada riaknya Biasanya dia ngumpul Di situ Seperti ini Di bawah Kucuran air talang Kemudian kalau kamu Pelihara ikan-ikan kecil lain Semisal ikan cupang Seperti ini Dia berfungsi juga Sebagai tempat perlindungan Supaya ikan juga bisa Istirahat Karena kelihatannya Ikan-ikan cupang ini Jadi kecil ya Dibanding ikan maskoki Yang kayak kapal selem Jadi dia berfungsi juga Sebagai tempat perlindungan Juga misalkan Kamu mau Beternak Bisa menaruh Tempat telur Juga di situ Umumnya sih Kalau pengalaman admin Ikan-ikan cupang Yang berfungsi Seperti ini Tapi kalau ikan maskoki Ya sebagai Filter Sebagai pemanis Ya itulah dia Pengalaman admin Menaruh tanaman Frogbeet Amazon Yang admin dapatkan Secara gratis juga Dan ini dia Hasilnya admin Tarus lebih kurang Selama satu minggu Di akwarium ikan maskoki Yang berukuran 60 cm Dengan dua ekor Ikan maskoki Yang berukuran sedang Mungkin hasilnya lain Kalau kamu taruh Ikan maskoki Yang lebih kecil lagi Karena yang lebih kecil itu Nggak terlalu jahil-jahil Untuk tanaman Tapi yang ukuran Yang jumbo Itu lebih bahaya lagi Bisa aja ditilep Ini frogbeetnya Langsung ketelan Kemudian dimainin aja Dihancurin aja Jadi buat kamu Yang memperbagi pengalaman Soal tanaman Apung seperti Yang ada di permukaan air Ditaruh di dalam Akwarium kan maskoki Silahkan tuliskan Di kolom komentar Silahkan like Subscribe Dan bagikan channel ini Ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Kunjungi situs Iwabunci.com Karena admin akan update Beberapa konten Yang mungkin Hanya bisa Dalam bentuk artikel Saja See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax